menuju masuk ke dalam ruang sidang utama untuk kemudian akan memimpin jalannya sidang RAPBN tahun anggaran 2025 Sidang ini juga kami sampaikan sekali lagi ini sekaligus membuka masa persidangan pertama DPR RI tahun 2024-2025 dan pembacaan nota keuangan kali ini akan menjadi sorotan tentunya karena di dalam lokasi anggaran tahun 2025 akan terlihat bagaimana anggaran tersebut bisa mengakomodir program-program dari presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan pemirsa masa persidangan pertama DPR RI tahun 2024-2025 akan segera dimulai kita akan langsung simak bersama selamat menyaksikan Indonesia Raya Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kami selalu pimpinan Dewan membuka rapat paripunan DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun 2024-2025 pada akhir periode keanggotaan tahun 2019-2024 hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripunan DPR RI pada siang hari ini memiliki dua agenda yaitu pertama pidato ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan pertama tahun 2024-2025 kedua pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah para camat dan lurah sekota Jambi yang saya hormati rekan-rekan pers serta hadirin yang berbahagia sebagai satu rangkaian anggeda politik nasional untuk penataan kelembagaan negara yang menempatkan daerah dalam ruang pengambilan kebijakan pembangunan nasional dalam porsi pembangunan daerah maka pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun 2024 ini yaitu sidang paripurna DPR RI dengan acara mengikuti pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan 1 DPR RI tahun sidang 2024-2025 di ruang rapat paripurna gedung Nusantara MPR DPR RI dan DPD RI hadirin yang kami hormati selanjutnya mari lah bersama-sama kita ikuti siaran langsung rapat paripurna di ruang rapat paripurna gedung Nusantara MPR DPR dan DPD RI segaligus mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan 1 DPR RI tahun sidang 2024-2025 seperti berlayar menghadapi terpaan badai gelombang pasang surut yang tidak pernah berhenti dimulai dari pandemi COVID-19 konflik geopolitik regional antar negara ketegangan geopolitik yang meluas hingga ke timur tengah krisis pangan krisis energi global serta gejolak ekonomi global gejolak dan ketidakpastian global tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan kita sebagai bangsa dan negara ketahanan kesehatan sosial pangan energi ekonomi bahkan kehadiran pemerintahan dalam menyelamatkan kehidupan rakyat pun terolah dikuji APBN sebagai salah satu instrumen yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara bahkan mengalami koreksi yang sangat dalam atas ruang fiskal untuk dapat menangani berbagai urusan kebutuhan rakyat penurunan penerimaan perpajakan dan kebutuhan belanja subsidi yang meningkat sangat besar sehingga pilihan pahit yang kita tempuh dengan penarikan utang yang sangat besar walaupun demikian terima kasih kami ucapkan atas gotong royong kerja bersama seluruh pemangku kepentingan DPR RI pemerintah pusat pemerintah daerah TNI PORI BUMN swasta UMKM dan seluruh rakyat perekonomian nasional berangsur pulih hal ini patut kita syukuri bersama karena banyak pengalaman negara lain belum sepenuhnya pulih apalagi ekonominya dapat tumbuh 5 persenan tiap tahun pembangunan nasional walaupun disertai berbagai tantangan telah berhasil memajukan Indonesia khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang masif akan tetapi di tengah semaraknya pembangunan lahirnya ini kita justru kurang merawat pembangunan karakter bangsa pembangunan karakter bangsa yang memiliki integritas dan etos kerja belum dirasakan dalam keseharian hidup berbangsa dan bernegara belum dirasakan adanya perubahan cara pikir cara kerja dan cara hidup yang dapat mempercepat kemajuan Indonesia Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden hadirin sidang yang terhormat sesuai dengan amanat konstitusi menjadi tugas dan tanggung jawab DPR RI bersama pemerintah untuk membentuk undang-undang dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional DPR RI bersama pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dalam menyusun substansi undang-undang agar berisikan keberpihakan kepada rakyat mengutamakan kepentingan nasional menjaga persatuan dan kesatuan serta selaras dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 tanpa komitmen ini maka undang-undang dapat menjadi jalan untuk melegitimasi kekuasaan yang sewenang-wenang menciptakan ketidakadilan sosial undang-undang dapat menjadi alat untuk membajak kekuasaan untuk kepentingan tertentu oleh karena itu dalam memastikan bahwa suatu pembentukan undang-undang merupakan kepentingan bangsa dan negara kepentingan-kepentingan yang lebih besar maka dalam membentuk undang-undang harus dilakukan meaningful participation yaitu melibatkan kalangan masyarakat yang berkepentingan dan atau terdampak atas pengaturan oleh undang-undang DPRI dan pemerintah harus dapat mendengarkan suara rakyat memuka mata dan telinga atas aspirasi rakyat secara hikmat dan bijaksana sehingga pembentukan undang-undang dapat memberikan kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan tertib memberikan perlindungan memberikan jalan mencapai kesejahteraan memberikan keadilan menjaga sumber daya bangsa dan negara dan lain sebagainya Pada kesempatan ini kami sampaikan kinerja pembentukan undang-undang periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama dengan pemerintah melalui alat kelengkapan DPR RI dengan rincian sebagai berikut Komisi 1 8 undang-undang Komisi 2 80 undang-undang Komisi 3 5 undang-undang Komisi 4 1 undang-undang Komisi 5 1 undang-undang Komisi 6 5 undang-undang Komisi 7 1 undang-undang Komisi 8 1 undang-undang Komisi 9 1 undang-undang Komisi 10 4 undang-undang Komisi 11, 5 Undang-Undang Badan Legislasi, 9 Undang-Undang Badan Anggaran, 1 Undang-Undang Selain Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Panitia Khusus DPR RI, 4 Undang-Undang Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI Akan memfokuskan pada penguasaan terhadap 17 RUU yang masih berada pada tahap pembicaraan tingkat 1 Salah satu agenda pembentukan undang-undang yang sangat strategis Dan saat ini sedang dalam pembicaraan tingkat 1 Adalah Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Periode Tahun 2025-2045 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Periode Tahun 2005-2025 Diatur oleh Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 Untuk periode selanjutnya Akan dibentuk Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 Keberadaan Undang-Undang ini ke depan perlu dioptimalkan dalam memberi arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh, terencana dan berkelanjutan Sehingga setiap presiden, gubernur, bupati wali kota tidak lagi memiliki ambisi visi misi pribadi masing-masing dalam membangun Indonesia Kita secara kolektif harus memiliki politik pembangunan Indonesia yang terencana, terkoordinasi dan berkelanjutan Perencanaan Pembangunan Nasional Hendaknya memastikan bahwa usaha dan kerja keras kita dalam membangun Indonesia memiliki arah dan tujuan bersama Saudara presiden dan wakil presiden, hadirin sidang yang terhormat DPR RI melalui fungsi pengawasan memastikan bahwa kinerja pemerintah dapat mensejahterakan rakyat Mempermudah urusan rakyat, membangun sarana-prasarana untuk rakyat, menciptakan ketertiban, wujudkan rasa aman, dan lain sebagainya DPR RI memberikan perhatian yang besar terkait permasalahan yang menjadi perhatian rakyat Yaitu antara lain, serangan cyber terhadap pusat data nasional, penggabungan lembaga penyiaran publik, pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Izin hak guna usaha di ibu kota Nusantara Mafia tanah, perjudian online, korupsi tambang timah, kinerja penyertaan modal negara pada beberapa BUMN Penyelesaian proyek strategis nasional, subsidi listrik di daerah tertinggal terluar dan terdepan Alokasi kuota tambahan haji, peraturan pelaksana undang-undang omnibus tentang kesehatan Penerimaan peserta didik baru secara daring, kebijakan cleansing guru honorer, dan stabilitas nilai tukar rupiah DPR RI juga memberikan perhatian pada persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang DPR RI akan memastikan penyelenggaraan pemilu melaksanakan tugasnya dengan baik Sehingga seluruh pemilih menggunakan hak pilihnya secara demokratis Secara khusus, DPR RI menggunakan hak angket atas penyelenggaraan haji tahun 2024 Yang banyak menimbulkan berbagai masalah pelaksanaan haji pada tahun 2024 Pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menindaklanjuti berbagai keputusan rapat kerja komisi Dan alat kelengkapan dewan lainnya Komitmen pemerintah tersebut menunjukkan bahwa terdapat saling menghormati kewenangan Antara lembaga eksekutif dan legislatif Prinsip checks and balances diantara cabang-cabang kekuasaan negara Eksekutif, legislatif dan yudikatif telah diamanatkan di dalam konstitusi Bahkan diperkuat sejak aman demen pasca reformasi Kita dapat menikmati bagaimana prinsip checks and balances Cabang-cabang kekuasaan dilaksanakan dari masa ke masa sebelum reformasi Prinsip checks and balances tersebut dapat berjalan efektif Apabila kelembagaan demokrasi berada di alam yang demokratis Kehidupan demokrasi membutuhkan kelembagaan demokrasi yang sehat Partai politik, pemilu, kekuasaan lembaga-lembaga negara Hak-hak rakyat untuk hidup cerdas Merupakan kelembagaan demokrasi yang harus dibangun di atas prinsip-prinsip Yang dapat memberikan nafas kehidupan berdemokrasi Tanpa itu, maka demokrasi tidak akan berjalan Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi yang dalam Dan ucapan terima kasih kepada media, wartawan, dan jurnalis Yang juga telah ikut melaksanakan fungsi kontrol sosial Atas penyelenggaraan pemerintahan negara Termaksud terhadap DPR RI Kepada media, rakyat juga menitipkan harapan Agar dapat ikut mengawal demokrasi Mengawal jalannya kedaulatan rakyat Melalui media yang mencerdaskan kehidupan bangsa Menjadi tugas sejarah kita bersama DPR RI dan pemerintah Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat Yang memberikan kehidupan rakyat yang semakin baik Hidup lebih sejahtera, nyaman, mudah dalam berbagai urusan Dan negara selalu hadir untuk rakyat Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Hadirin sidang yang terhormat DPR RI melalui tugas diplomasi Menjalankan misi dan komitmen Dalam membangun dunia yang lebih baik Dunia dengan tatanan sosial, ekonomi, serta politik yang humanis Berkeadilan sosial, damai, dan melestarikan sumber daya alam Serta lingkungan Selama periode 2019-2024 ini DPR RI telah berperan aktif dalam forum internasional Yang ditunjukkan dengan kepemimpinan DPR RI Dalam forum-forum internasional Serangkaian kegiatan diplomasi tersebut dilakukan oleh DPR RI Untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia Dan posisi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Hadirin sidang yang terhormat Agenda kedua pada siang hari ini Adalah pidato Presiden Republik Indonesia Dalam penyampaian keterangan pemerintah Atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan Dan belanja negara APBN Tahun Anggaran 2025 Beserta nota keuangannya APBN Tahun Anggaran 2025 Berada pada masa transisi pemerintahan Sehingga penyusunannya juga khusus Sebagai mana diatur Di dalam undang-undang nomor 17 Tahun 2007 Tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional Tahun 2005-2025 Yaitu Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya Diwajibkan menyusun Rencana kerja pemerintah Untuk tahun pertama periode pemerintahan Presiden berikutnya Presiden terpilih Periode berikutnya Tetap mempunyai ruang gerak yang luas Untuk menyemurnakan Rencana kerja pemerintah Dan APBN Pada tahun pertama pemerintahannya Melalui mekanisme perubahan APBN Atau APBNP Tahun 2025 Merupakan tahun pertama dari pemerintahan baru Sehingga Pemerintahan baru tersebut Memiliki program-program Yang sudah harus dijalankan Sejak tahun pertamanya Oleh karena itu Di dalam pembahasan kerangka ekonomi makro Dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun 2025 DPR RI dan pemerintah Bersepakat Untuk tetap memberikan Ruang yang seluas-luasnya Bagi pemerintahan yang baru Dalam menjalankan program kerjanya Di tahun 2025 DPR RI bersama pemerintah Telah melakukan pembahasan Dan menyepakati Kebijakan ekonomi makro Dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2025 Yang menjadi dasar penyusunan Nota keuangan Dan RUU RAPBN tahun 2025 Beserta nota keuangan Yang akan disampaikan Oleh saudara presiden Dana APBN Berasal dari uang rakyat Oleh karena itu Belanja negara Harus lebih banyak Dialokersikan Dan efektif Dalam memudahkan rakyat Dalam mendapatkan Pelayanan kesehatan Pendidikan Memperoleh Pemberdayaan ekonomi Membangun sarana Dan prasarana Dalam mendukung Kegiatan ekonomi rakyat Dan lain sebagainya Yang pada pokoknya Adalah penerima manfaat Belanja negara Adalah rakyat Pemerintah Harus dapat memiliki Indikator yang terukur Dari seluruh Alokasi anggaran program Di setiap kementerian Dan lembaga Yang menunjukkan Bahwa belanja negara Menuhi kriteria belanja Yang berkualitas Atau spending better Dan bukannya hanya Sekedar Lebih baik belanja Atau better to spending Pemerintah Struktural Agar target Pertumbuhan ekonomi Yang lebih besar Agar Indonesia Bisa keluar Dari middle income trap Income trap Masalah Masalah struktural Seperti antara lain Kedaulatan pangan Energi Kesenjangan ekonomi Kemiskinan Penciptaan lapangan kerja Industri Ekonomi kerakyatan Sumber daya manusia Dan lain sebagainya Masih merupakan pekerjaan rumah Yang harus diselesaikan Inilah tantangan kita ke depan Yang harus mendapatkan penanganan yang efektif Dari aspek kebijakan program Anggaran Tata kelola Dan sumber daya manusia Pemerintahan Pemerintah ke depan Semakin dituntut Untuk dapat menyelesaikan Masalah struktural Di berbagai bidang Agar dapat menciptakan Percepatan kemajuan Dan kesejahteraan Rakyat Yang semakin Inklusif Saudara presiden Dan saudara wakil presiden Hadirin sidang yang performa Selama 79 tahun lamanya Kita telah membangun Kemajuan Indonesia Untuk menciptakan Dan mewujudkan Cita-cita kemerdekaan Menjadi momentum Bagi kita semua Untuk melakukan kritik Dan otokritik Atas upaya kita selama ini Dalam membangun Kemajuan bangsa Dan negara Indonesia Tidak masalah Seberapa cepat Kita berjalan Asalkan Kita tidak pernah berhenti Apalagi mundur Kita harus terus Membiasakan yang benar Dan bukan Membenarkan yang biasa Kita harus Terus memperkuat Hal-hal yang baik Dan membuang Hal-hal yang buruk Dirgahayu Republik Indonesia Sekali merdeka Tetap merdeka Merdeka Demikian pidato Pembukaan Masa persidangan Satu tahun sidang 2004-2025 Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Atas nama pimpinan DPR RI Kami mengumumkan Kepada seluruh Rakyat Indonesia Bahwa masa persidangan Satu DPR RI Tahun sidang 2024-2025 Akan dimulai Sejak hari ini Jumat 16 Agustus 2024 Sampai dengan hari Senin Tanggal 30 September 2024 Terima kasih Wassalamualaikum Belum Belum ditutup Selanjutnya Marilah kita dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dalam rangka penyampaian Keterangan pemerintah Atas rancangan undang-undang Tentang anggaran pendapatan Dan belanja negara Tahun anggaran 2025 Beserta nota keuangan Dan dokumen pendukungnya Kepada Saudara Presiden Kami persilahkan Terima kasih telah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Gaya Haji Maruf Amin. Yang saya hormati Ibu Dr. Puan Maharani, Ketua DPR RI, beserta para pimpinan dan anggota Dewan Program Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Dr. Bambang Susatyo, Ketua MPR RI, beserta rupimpinan dan anggota MPR RI yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Lanyala Mataliti, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, beserta para pimpinan dan anggota Dewan Program Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Pimpinan dan anggota Lembaga-Lembaga Negara. Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI Purnanggerawan Prabowo Subianto, Presiden Terpilih Republik Indonesia. Yang saya hormati para Menteri Kambil Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Lembaga Pemerintahan, Bapak-Ibu, Saudara-saudara sebangsa setanah air, para hadirin yang saya muliakan. Kita patut bersyukur sebagai bangsa yang tangguh, Indonesia mampu menghadapi tantangan, tantangan yang sangat berat selama 10 tahun terakhir. Mulai dari pandemi COVID-19, kejolak politik global, perang dagang, dan berbagai ancaman krisis, serta perubahan iklim yang menimbulkan banyak bencana. Alhamdulillah, walau diterpah banyak tantangan dan ketidakpastian, kondisi politik dan ekonomi kita tetap stabil, bahkan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4 persen. Penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015 hingga 2024. Rasio utang kita juga menjadi salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara-negara G20 dan ASEAN. Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70 persen, mencapai 250 miliar USD di tahun 2023. Neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat dan neraca dagang selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir ini. Indikator kesejahteraan masyarakat juga meningkat signifikan. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8 persen di tahun 2024. Tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03 persen di tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrim juga turun signifikan menjadi 0,83 persen di tahun 2024. Selain itu, kita juga telah merasakan kemajuan pembangunan infrastruktur yang Indonesia sentris, mulai dari jalan tol, jalan nasional, bendungan, irigasi, pelabuhan, bandara, pembangunan IKN, dan masih banyak yang lainnya. Kita juga bekerja keras untuk membangun SDM yang unggul, yang berdaya saing, yang produktif dan inovatif melalui reformasi pendidikan, transformasi sistem kesehatan, dan penguatan jaring pengaman sosial. Bantuan pendidikan terus diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan, program Indonesia Pintar untuk pendidikan sekitar 20 juta siswa per tahun diberikan, program KIP kuliah dan bidik misi untuk pendidikan 1,5 juta mahasiswa, serta biasiswa LPDP untuk pendidikan sekitar 45 ribu mahasiswa. Selain itu, upaya perbaikan sektor kesehatan juga menunjukkan hasil yang baik. Angka kematian bayi turun dari sebelumnya 27 perseribu kelahiran menjadi 17 perseribu kelahiran di tahun 2023. Angka prevalensi stunting turun dari sebelumnya 37 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023. Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional JKN juga meningkat dari sebelumnya 133 juta menjadi sekarang 273 juta di tahun 2024, di mana separuh dari jumlah tersebut adalah penerima bantuan iuran dari pemerintah. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya muliakan, Kedepan peran APBN harus kita manfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan, sehingga Indonesia bisa keluar dari middle income trap, yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi, dan membuka lebih banyak lapangan kerja, sehingga penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar sebagai berikut. Inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5 persen, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2 persen, dan karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bertumpu pada permintaan domestik, sehingga daya beli masyarakat akan dijaga ketat dengan pengendalian inflasi, dengan penciptaan lapangan kerja, dan dukungan program Bansos dan Subsidi. Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk-produk yang bernilai tambah tinggi, yang berorientasi ekspor, yang didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif, dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Bahuran antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dijaga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan kita. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada di sekitar 16.100 rupiah per dolar Amerika Serikat. Suku bunga SBN 10 tahun berada di 7,1 persen, dan pemerintah akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada 82 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak diperkirakan mencapai 600 ribu barel per hari, dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari. Ketua Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya muliakan, Arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang. APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kita harus terus melanjutkan reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, serta meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan. Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan perlu dirancang fleksibel dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralian pemerintahan. Strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar daerah. Makan bergisi gratis diarahkan untuk meningkatkan gisi anak, sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program makan bergisi gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel. Program percepatan renovasi sekolah untuk meningkatkan akses, kualitas, serta link and match pendidikan dengan dunia usaha, serta pembangunan sekolah unggulan, dan ekosistem pendidikan yang kondusif juga akan dikembangkan. Dan untuk mendorong produktivitas, menjaga pasokan dan keterjangkauan harga pangan, diperlukan penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi, serta untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, diperlukan peningkatan pembiayaan rumah murah untuk rakyat, dan peningkatan permodalan bagi UMKM. Sedangkan untuk strategi jangka menengah diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang dilakukan melalui Pertama, mewujudkan SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui pendidikan bermutu, makan berkisi gratis, dan renovasi sekolah, serta kesehatan berkualitas dan perlindungan sosial. Yang kedua, penguatan hilirisasi dan transformasi hijau untuk meningkatkan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, yang rendah emisi dan berorientasi ekspor. Yang ketiga, meningkatkan inklusifitas dan berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, pangan, energi, dan konektivitas. Kelima, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Keenam, peningkatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan melalui pemberdayaan dan peningkatan akses permodalan bagi UMKM. Ketujuh, penguatan pertahanan dan keamanan, serta kemandirian, pangan, dan energi. Yang kedelapan, penguatan nasionalisme, demokrasi, serta penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya hormati, RAPBN 2025 juga menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif. Rasio perpajakan akan terus dioptimalkan untuk memperkuat ruang fiskal dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat. Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian. Inovasi pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian yang tinggi akan terus ditingkatkan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha, penguatan peran lembaga pengelola investasi, dan pendalaman pasar keuangan. Gambaran Besar Arsitektur RAPBN 2025 adalah sebagai berikut. Belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun yang dialokasikan untuk peningkatan kisianak sekolah, renovasi sekolah dan pengembangan sekolah unggulan, serta perluasan program diasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, serta mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan tepat sasaran efektif dan efisien. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun atau 5,5 persen dari belanja negara. Untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TPC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis. Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersiaan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani. Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun, terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN. Anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, untuk harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar daerah dan memperkokoh kerjasama antar daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan akses dan kualitas layanan publik. Ketua, Pimpinan, dan Anggota Dewan yang saya hormati, Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun, PSPP sebesar Rp505,4 triliun yang tetap menjaga iklim investasi, pelestarian lingkungan, dan keterjangkauan layanan publik. Reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian inisiatif perpajakan yang terarah dan terukur. Upaya peningkatan PN-PP terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelola naset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan. Devisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun, yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati. Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, mendorong kebijakan pembiayaan skema KPPU, termasuk penguatan lembaga pengelola investasi dan special mission vehicle, serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah UMKM dan usaha ultramikro. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5 persen hingga 5 persen. Angka kemiskinan diturunkan dalam perentang 7 hingga 8 persen. Rasio Gini dalam kisaran 0,379 hingga 0,382. Indeks modal manusia pada level 0,56. Nilai tukar petani ditingkatkan di kisaran 115 hingga 120. Nilai tukar nelayan dijaga di kisaran 105 hingga 108. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya muliakan. Demikian keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, beserta nota keuangannya. Besar harapan kami, pembahasan RAPBN 2025 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia maju, adil, dan makmur sesuai visi Indonesia Emas 2045. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ritonya bagi kita semuanya dalam melaksanakan tugas dan amanah untuk Indonesia. Dirgahayu Indonesia, dirgahayu negeri Pancasila, merdeka! Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Persiapan penyampaian rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025, beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI, dilanjutkan dengan penyampaian permintaan pertimbangan DPD RI atas rancangan Undang-Undang tentang APBN dan nota keuangan beserta dokumen pendukungnya. Dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI dan penanda tanganan berita acara penyerahan rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025 oleh Ketua DPR RI dan Presiden Republik Indonesia, serta penanda tanganan berita acara penyerahan rancangan Undang-Undang tentang APBN, beserta surat permintaan pertimbangan dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI. Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI, kami silakan menempati tempat yang telah ditentukan. Terima kasih. Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Penyampaian rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025 dan nota keuangan beserta dokumen pendukungnya dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI. Penyampaian permintaan pertimbangan DPD RI atas rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025 dan nota keuangan beserta dokumen pendukungnya dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI. Penanda tanganan berita acara penyerahan rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025, oleh Ketua DPR RI dan Presiden Republik Indonesia. Penanda tanganan selanjutnya yaitu berita acara penyerahan rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta surat permintaan pertimbangan dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI. Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI, kami silakan kembali ke tempat semula. Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI, kami silakan kembali ke tempat semula. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan yang terhormat yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia, demikianlah telah kita ikuti dan dengar bersama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Atas nama seluruh anggota DPR RI, kami mengucapkan terima kasih. Sebelum mengakhiri rapat waripurna hari ini, kami silakan Saudara Haji Marwanda Sopang, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, para hadirin yang saya muliakan, kami mengajak kita menundukkan kepala sejenak, merenung kegunaum Allah, seraya berharap ridhonya. Ijinkan doa kami bawakan secara Islam. Saudara-saudaraku lintas agama, mohon menyesuaikan. A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan Saakirin Hamdan Yuaapi Ni'amahum Wa Yukaapi Mazidah Ya Rabbana Laka Alhamduka Ma Yanbagi Lijalali Wajahika Al-Karim Wajimil Sultanik Allahumma Innala Jikrika Wasukrika Wa Husni Ibadatik Allahumma Salli Alaa Sayyidina Wa Nabina Wa Habibina Wa Syabihina Wa Juhrina Wa Mawlana Muhammad Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Pada hari ini kami memancatkan puji syukur kepadamu Karena hanya dengan rahmat dan ridomulah Maka kami dapat hadir di tempat yang mulia ini Untuk melaksanakan sidang paripurna Pembukaan masa sidang persidangan satu tahun 2024-2025 Sekaligus memulai langkah mulia kami Dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun 2025 Oleh karenanya, Ya Allah Mudahkanlah kami dalam melaksanakan semua rencana Yang telah kami susun untuk bangsa dan negara ini Tiada hal yang sulit bagimu jika engkau memudahkan Ya Allah, Ya Hamid, Ya Syukur Bimbinglah kami hamba-hambamu Untuk bisa menjadi masyarakat bangsa yang pandai Mensyukuri nikmatmu Ilhamilah pikiran dan hati kami Dengan kebijakan ilmu dan hikmat Agar jalan demokrasi yang kami tempuh bersama Benar-benar mendatangkan masalah dan mampat Kuatkanlah kami dalam merajut masa depan Indonesia yang lebih gemilang Melalui sidang ini pula Kiranya engkau turunkan anugerahmu Agar kami mampu melahirkan hasil yang berguna Membawa berkah untuk segenap warga bangsa Ya Allah, pemilik hati penggenggam jiwa Yang mahasatu dan mempersatukan Satukan dan kuatkan persatuan diantara kami Janganlah engkau biarkan ada pertikaian dan perpecahan diantara kami Ijinkanlah kami terus melaju untuk Indonesia yang maju Terangi jalan kami mewujudkan kejayaan Jauhkanlah bangsa ini dari buruk sangka Perselisihan Permusuhan dan perpecahan Lembutkan hati kami Dan eratkan tali persaudaraan kami Bimbing kami Sebagaimana engkau telah membimbing para pendahulu kami Ya Allah, Tuhan penguasa semesta alam Engkau lah yang menempatkan negara dan bangsa kami Di bentang khatul istiwa Engkau menugerahkan alam yang kaya raya Negeri indah tiada tara Penduduk yang beraneka tunggal ika Karena itu kuatkan tekat kami Untuk membangun negara dan bangsa yang kuat dan makmur Penduduk yang beriman Bertakwa berakhlak mulia Bantulah kami, Ya Allah Agar dapat merawat kerukunan Saling menghormati Sehingga dapat menjadi bangsa yang bersatu Menjadi negeri baldatun toyhibbatun warbun gofur Ya Allah, Ya Tuhan Maha Perencana Masih besar tantangan yang kami hadapi Masih beragam hambatan yang harus kami lalui Masih banyak tanggungjawab yang harus kami emban Berilah kami kekuatan dan ketangguhan Lebih khusus kepada Presiden Yang akan dilantik Yang akan datang Pak Brobowo dan Kipran Ya Allah, Ya Rabbal Alamin Dalam mengambahkan amanah yang suci ini Mudahkanlah kami Tiada yang sulit bagimu Ya Mujibat Sa'ilin Wahai Zat yang maha mendengar Dan mengabulkan doa-doa hambanya Kabulkanlah permohonan dan doa kami Rabbana atina pid dunya hasanah Wa pil akhirati hasanah Wa kina ajaban lar Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Haji Marwanda Sopang Anggota DPR RI dari Frasi Partai Kebangkitan Bangsa Yang telah menyampaikan doa Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan doa kita Amin Dengan telah selesainya Pembangkitan 2025 Beserta nota keuangannya Pada rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan 1 DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 Pada kesempatan ini juga Kami mengundang kembali Seluruh yang ada di ruangan ini Untuk dapat mengikuti Rapat paripurna DPR RI Kota Jambi Dalam rangka penyampaian laporan Hasil kerja pansus 5 rancangan peraturan daerah Kota Jambi Serta pengesahan 5 rancangan peraturan daerah Menjadi peraturan daerah Kota Jambi Setelah rapat paripurna ini Akhirnya Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Rapat paripurna DPR RI Kota Jambi Secara resmi kami tutup Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin Selanjutnya marilah kita saksikan bersama Tim paduan suara Yang akan mempersembahkan lagu-lagu kemerdekaan Di bawah binaan Kepala Sekolah Ibu Kristina Sari UBF Pendamping dan aransemen lagu Ibu Bernadeta Yuyun Dan Bapak Niko P. Huta Galuh Hadirin Inilah Tim paduan suara Dari SMP Saferius 1 Kota Jambi Dunsahan Hela Huvondah Alhamdulillah Min handu Terima Kota Jambi Trima Kota Kirik 다리 Hai Rekitu Pui Ber milliseconds Seja Harola Terima Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton